selamat menikmati ini pintu udah makin korban banyak email duduk silahkan gimana apa yang bisa saya bantuin kemarin kan bekas tatu terus mau dihilangin ditempel jadi kayak tatu hitam lagi bisa gak? kan juga miring ya? iya ini memang beda sebelah iya ini rada agak tinggi kalau ini agak tipis dia sebenarnya ini pertamanya ditipuin orang katanya sulang, sulang kan 2 tahun hilang kan? ini gak hilang-hilang kalau lama-lama hijau gak ada yang bisa hilang enggak, kalau sulang tuh hilang dia cuma mau muda, tapi yang tetap ada kalau begini ini bisa di anestesi dulu kan? bisa soalnya takut gak kuat soalnya ini sakit kali nih tapi ini posisinya sekarang lagi pakai pensil ya? dihapus aja? bisa dihapus ini kayaknya gimana ya supaya betulnya agak bikin kamu tidak nyaman ya ini udah berapa tahun? 3 tahun, karena kulasernya udah 20 kali leser 20 kali? iya sakit juga leser 20 kali oh no itu leser 20 kali itu udah habis berapa duit? enggak, itu kan gak hilang-hilang juga tapi pas leser gitu kan melepuh-lepuh gitu iya kayak kebakar gitu interesting, jadi mungkin saya butuh hilangin dulu, saya mau lihat asli ini mau pakai disu atau mau pakai kakak-kakak? kakak di basah itu keceeeek ih jelek kali ya aslinya ini aslinya, makanan tuh beda udah berkeluar gak? belum jadi ini gimana nih? kamu coba-coba lihat gini nih kan itu tuh bikin pakai pensil alih bisa gak ini sama jadinya? kira makannya iya ini pun agak tebal kan? ini udah agak dikit pudar oh itu sih, tiap bangun pagi rasanya kalau gimana ya ada mujijat ada mujijat nah itulah gua gak tau mau ngomong apa gua syok mendadak ya mungkin bagi kalian artis tato kalau bukan bidang kalian kalian jangan jangan demi uang segitu mencelakai cewek-cewek dia ke depannya itu gara-gara bayar berapa itu bayar? 800-an gara-gara uang 800-an itu 3 tahun gak pernah tidur nyenyak iya betul betul-betul dia sekarang udah betul-betul jadi oke kita gini aja saya langsung karena ini kan udah ada bentuknya ya mungkin saya rapin sedikit aja rapin bentuknya jadi biar kiri-kanan itu bayaran sekarang kayak gini kan kita gak bisa milih gak bisa aja maksudnya mau setipis apa mau apa-apa paling dengan bentuk yang ada kita bagusin lebih di gimana lah lebih peminum kayak gini bisa gak? bisa bisa tapi sedikit harus ngikutin yang ini sedikit aja ya kan? tapi gantungnya jadi kayak gini yes 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 lega dia oke oke gue penasaran loh itu setelah bikin itu pulang kan dia masih bengkak kan? aku sadar ini tato setelah 3 bulan aku pikir selama 3 bulan itu emang sulam-sulam lama-lama warnanya berubah pertama hitam memang lama-lama kok agak hijau-hijauan ini emang coba kalian perhatikan ya ininya dia agak kesini dan ininya agak agak kegeser gitu ya ini laginya agak tinggi kan ininya ini agak-agak rendah ke bawah enggak-enggak simetri ulalu tuh lu kalo lagi nonton ulalu luul 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 kamu asalnya dari mana sih? dari mana baru sampai? tadi sampai jam 5 baru sampai langsung kemari tadi kan saya buat janji makan dulu untung tadi memati lampu parah dari semalam di lasernya parah ya sampai kulitnya jadi putih gitu sampai rusak kan? iya gak rata lagi tuh ini ya tuh 20 kali ada bikin ini gua penasaran loh sama harganya loh laser begitu loh tau gua kan laser mau banget ya 3 kali perkemuwan itu 3,5 kali halo halo nama aku email asalnya dari Medan aku kesini karena udah putus asal kali ini harus diapain jadi ya jangan satu-satunya lah awalnya kan pertama ini katanya sulam mereka bukan sulam tato jadi ya sebenarnya ditipu sih ditipu orang makanya yaudah ditatu aja sekalian kalau tatu kian kan gak mau aku sering nonton di YouTube kalian aku ikutin juga si Instagramnya makanya yaudah harapannya supaya alisnya bisa keliatan normal lagi lah kayak dulu kan aku udah capek juga kan pake-pake pensil alis tiap hari buang-buang waktu juga seberapa seberapa tau kamu tentang tato atau sulam? sebenernya gak tau sih aku gak pernah nato terus sulam juga yang kemarin tuh memang yang pertama aku emang gak tau apa-apa sulam itu apa kalau tato tau lah tato itu seumur hidup kan cuman kan sulam itu katanya cuma bertahan 2 tahun ya 2 tahun 3 tahun gitu jadi aku pikir ya tuh kalau misalnya tato kiri memang gak mau kalau emang tau itu tato alis tapi kan sulam itu dia juga masukin tinta ke kulit iya tapi katanya kan hairball atau apa lah lama-lama pudar kalau tato kan emang permanen kan kalau sulam sih katanya lama-lama itu pudar tahannya cuman keunan gitu lah 3 atau 2 tahun kalau buat perempuan alis itu penting lah jadi kalau misalnya udah gagal gini memang gak bisa tidur tiap hari tiap bangun pagi ngaca itu aduh ya gitu lah susah jelasin ya tiap bangun tidur ngaca ngelung kak aduh aduh hanya wanita yang ngerti perasaannya gimana kalau alisnya udah rusak atau gagal atau apa gitu lah yo my friend aduh ini baru kali ini baru kali ini ini sebetulnya gua itu paling gak mau pejian begini paling karena ini bukan bidang saya gimana ya tapi saya gak tega juga dia katanya ngefans terus ikutin youtube ngikutin instagram terus gua dari gua berpikir dari segi dia ya kalau cewek akhirnya begitu sih kasian juga jadi saya mengambil keputusan untuk yaudah saya bantuin saya rapiin saya paling loh paling nganti loh kerjain kayaknya dari dari profesional mendeda bukan apa ya gua gak mau kan biasanya kan yang kerjain alis itu semua juga dari tukang tato gua gak mau kayak begitu gua mau konsisten di satu bidang ya tato emang gua pas lu kirim videonya itu waduh gua ngertiin perasaan lu kayak apa waktu itu dan lu gua gak nyangka ini udah 3 tahun gua pikir baru kan berapa lama gitu guys 3 tahun alis lu satu kesini satu kesini nih itu rasanya gimana dengan kita misalkan ada ada bu di mukanya kita malu apa lagi disini setiap hari aduh punya laki-laki malu mau bawa gua punya pacar-pacar di tinggal kasihan maksudnya ya kalian kalau misalkan mau fokusin ke tato tato aja jangan jangan gara-gara nominal segitu kamu pengen pengen dapat nominal segitu dan kamu untuk bercoba untuk kerjain hal yang bukan bidangmu korbannya ya kasihan uang-uang itu sih gak seberapa detik ya cuman kamu umur berapa? 25 masa dia masih panjang tapi dengan alis begitu ini untung bisa dibenerin ya kan kalau gak bisa benerin gua pikir memang udah bisa dibenerin lagi karena kan udah 20 wali di laser gak hilang-hilang juga sebenernya udah yaudahlah capek juga kan seandainya nih kalau gak bisa benerin lu mau gimana nih hidup lu 25 itu dan itu masih panjang banget gak pernah gak mau bayangin atau gak pernah mau pikirin dipikirin gak mungkin gak dipikirin cuman kan berharap aduh laser lagi gak ya laser lagi gak ya gitu tapi laser sih karena ini setiap pakai laser aku tanya tuh ini berapa kali lagi ya gini-gini ini berapa kali lagi ya sampai capek sendiri gini kita ngomongin laser ya dulu saya punya mesin lasernya juga setiap klien datang nih saya cobain darah saya juga punya takto celai hehehe misalkan ada klien masuk nih dia gak tau proses kerjanya laser itu kayak gimana jadi saya cobain saya kayak tau cobain oke kalau misal dia dia lihat oke dia mau hapus itu dia akan hari ini datang sesi berikut mungkin 2-3 minggu baru lanjut lagi kan sampai suatu saat sayangnya pikir sendiri loh kayak gini ini kayaknya gue lagi boomin orang karena ketika dia kalau misalkan mau nanya saya bang itu berapa kali lagi bisa bersih saya gak bisa jawab artinya itu kan bohong maka dari situlah mesinnya saya jual dengan dengan ya inilah kalau misalkan kalian mau bikin tato bikin dengan matang mat itu tinta yang masukin ke kulit itu tidak akan segampang itu dibuat mending gua mending gua mending gua salah kawin daripada salah tato kawin salah tinggal set kau pulang sana gue mau ganti tato udah salah hei lu orang kaya bagi lu yang orang kaya itu ada 100 juta 200 juta itu gak bakal bisa ilang lu mau operasi kulit ganti kulit tetap aja gue bekas jadi pikir matem-matem bukan masalah duit itu masalah pedean lu sekarang dia umur 25 misalkan kasih lah sumpah amanya hidupnya sampai 65 40 tahun lagi dia akan menahan malu 40 tahun loh gara-gara alis ini masih bisa ketawa iya udah di tempat yang benar kok udah tenang lah ya itulah intinya ya kalian kalian kalau mau bikin tato misalkan budgetnya belum cukup ditunda boleh berusaha lagi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal atau bikinnya dicicil jangan paksain diri untuk memuasin napsumu yang apa seketika itu itu penting bikin dikit-dikit yang penting hasil akhirnya bagus jangan gara-gara hari ini saya kepikiran nih mau nato mau nato mau nato nih gua ada sekian gambar seserah itu jangan nanti kemudian hari kamu akan menyesal gak percaya banyak banyak kejadian yang begitu karena disini saya tiap hari rata-rata bukan bikin tato baru berbaiki tato terimakasih kalian sudah merusak kulit-kulit orang itu dan mereka akan balik ke sini untuk berbaiki kenapa lu gimana ya susah bingung mungkin kalau misalnya mau belajar gitu jangan langsung ke kulit orang kulit jeruk boleh kulit sintetis boleh itu gak seberapa mungkin lebih baik itu kalau misalnya lu bener-bener udah pede udah yakin hasil itu bisa bagus baru lu ke kulit orang ya kita tunggu sebentar lagi kita lanjut si bebek akan jadi angst hahaha cindedek cindedek selamat menikmati hai 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 selamat menikmati 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 Iya, kayak buru-buru, kayak angin Ini enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, gue mau ngambil isinya dulu Iya, sama sih Saya mau ngambil latar Gak terlalu dengerti ini Enggak, kan dia tipis loh Bukan blok gitu Siap Gak terlalu dengerti 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 Gak terlalu Gak terlalu dengerti 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 Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu dengerti 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 Gak terlalu jauh Gak terlalu dengerti Gak terlalu dengerti Forum Jangan sampai digari Ini gak usah Kalau ini gak usah serius Gue ketemu Apa itu nama ini ya? Begitulah, gue merasa Kamu terjolimin Memang tidak terjolimin Kamu juga semangat 45 Dari medan kesini Khusus untuk promik ini doang Dan tadi ternyata Tidak lama kan Eh, tadi pengerjaan 50 menit Ya, sampai sejam Jadi oke lah, cukup Semoga kamu gak nyalain Yang nyulamin lu yang sebelumnya aja Udah, udah lewat Udah, udah terjadi Sepertinya Ada ngerasa puas Sama hasilnya Teks bisa lebih natural Luntur kepadin Mungkin ada pesan Supaya Supaya Hati-hati Jangan sembarangan Terima yang murah-murah Karena ada kualitas Kalau murah pasti gak bagus Pasti Pasti Kalian jangan mau lagi Yang gratisan Yang murah Pasti ada apa-apanya gitu ya Ternyata jadi klinik percobaan Terima kasih Oke, dan kasus dia Kita close Moga Kedepannya dipercaya diri Penampungan diri Oke Dan buat kalian Jangan lupa Like Dan lonceng 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 Oke Terima kasih Popo Dan jangan lupa Open Ya Hai Bye